Kebahagiaan itu menurut gue adalah ketika gue bisa melakukan hal-hal yang gue suka Every single day exactly Gue bisa ngelakuin itu semua dengan Suka cita Tanpa paksaan dari orang lain Dan orang-orang juga suka Gue suka karya seni Itu sebabnya kenapa gue sering bikin video-video yang gue share resortsman gue Gatau kenapa ketika gue bikin video ya Gue seneng, gue kepeduli, gue capek, gue pusing sama kuliah Buat gue video adalah obat penenang gue ketika Gue mulai stres sama rutinitas yang gue gak suka Setiap hari gue selalu mikirin ide-ide baru buat bikin video Bikin konten baru buat gue upload di Youtube Sampai kadang-kadang kuliah gue terabaikan gara-gara hobi gue ini Mungkin buat gue Youtube adalah tempat Gue speak up kali ya ke orang-orang tentang perasaan gue Daripada gue cerita ke orang-orang Gue lebih baik bikin video dan ekspresiin emosi gue disana Singkat cerita gue lulus kuliah Dan muncul pertanyaan di benak gue What next? Gue mau jodoh apa setelah ini? Jujur, gue resah Gue takut sama masa depan gue Gue takut masa depan gue gak sesuai sama ekspetasi gue sama ini Dari situ gue jarang lagi bikin video karena Gue harus mulai mikirin pekerjaan Bikin nyokap-bokap bangga sama gue Tanggung jawab gue semakin besar sekarang Gue gak bisa terus-terusan tergantung sama bokap, nyokap Apalagi sama orang lain Alasan gue satu-satunya kenapa jarang upload video adalah Ada hal lain yang lebih penting dari itu Yang menyangkut masa depan gue juga pada akhirnya Setelah pakung beberapa bulan di Youtube Gue coba hal lain yang gak kalah keren sama video Gue terjun ke dunia fotografi Saking sukanya sama foto Hampir tiap hari gue foto Sampai akhirnya gue bisa kenal sama film-film besar Bahkan kita berteman baik sama sekarang Bener-bener tiap hari gue luangin waktu buat foto waktu itu Karena jujur Gue adalah orang yang Ketika mendalami hal yang gue suka Gue bisa fokus disana Sampai gue dapet beberapa project dari foto waktu itu Dari situ gue mulai bikin video lagi Tapi gue gak upload Dari sana gue gak nyangka Dapet beberapa project untuk brand selokal Dan gue mikir Kayaknya gue udah mulai bisa menghasilkan sesuatu dari apa yang gue suka pada saat itu Sebenernya gue gak berhenti di Youtube Gue tetap bikin video Tapi bedanya Gue bekerja sama sama orang lain Gimana fear fotonya? Ini yang ini bagus nih Terkirimnya Sampai ini keren sih di Farah Terius Iya sih Ini juga keren sih Ini boleh 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 juga sih Gue bakal terus berusaha Bikin bokap Nyokap bangga sama gue Dengan hasil kerja keras gue sendiri Semua perjalanan ini adalah pembelajaran buat gue Bahwa dalam melakukan apapun Gue harus loyal dan total Jadi Semua perjalanan ini adalah proses Proses untuk menjadi yang lebih baik Terus berkarya Cik makasih ya udah foto hari ini Oke oke Ini tuh oke Ya Kapan kita foto lagi? Secepatnya tapi Pak Dedy itu Suma Membikir naik Nando nih Udah dateng Nando Kamu manggil siapa? Panin Kamu manggil saya apa? Nando Bagus Aku sama Nando Tuhan siapa? Ini ya penonton Kalian coba lihat Kalian ya Kalian yang menilai aja deh Biar-biar melihatnya muka Nando Yang banyak kumisnya kayak gini nih Sama aku Tuhan siapa? Tulis di komentar di bawah ya Semuanya jangan lupa komen, like, subscribe di channel youtube Mbak Dedy ya Dan Thank you Thank you Dinda Ya cap Oke akhirnya foto kita beres hari ini Dan waktunya cabut Dari pagi men Oh gak kelihatan jamnya ya